Hai Hostor People! Apakah website kamu sering lelet atau down? Ngerasa layanan hostingnya kamu pakai mahal? Kalau iya, solusinya ganti layanan hosting aja. Kamu tinggal pindahin aja website kamu ke hosting yang baru. Jadi nggak usah buat website dari awal lagi. Caranya gampang banget. Di video kali ini, aku akan kasih tau gimana caranya pindahin website ke hosting yang baru. Penasaran? Tonton terus video ini sampai akhir ya! Sebelum mulai, pastikan kamu sudah memiliki akses ke dashboard admin WordPress, akses ke control panel dan database hosting, akses ke control panel hosting baru, dan akses ke domain panel. Kalau sudah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pindahin file WordPress lama ke hosting baru. Ada 3 cara yang bisa kamu pilih. Pertama, cara manual. Kedua, pakai plugin. Dan yang ketiga, cara khusus untuk pengguna wordpress.com. Sekarang, aku akan jelasin satu persatu caranya. Pilihan pertama, pindahin hosting WordPress secara manual. Begini caranya. Pertama, download file WordPress dan hosting lama dan letakkan di komputer kamu. Kamu bisa pakai file manager atau FTP client. Buka folder public underscore HTML, pilih semua file dan klik select all. Terus klik kanan, dan pilih compress. Pilih format zip dan klik tombol compress files. Lalu, klik kanan pada file compress, dan klik download. Kalau file sudah di-download, lanjut export database MySQL. Caranya begini. Masuk ke chip panel dan pilih php myadmin. Pilih nama database tempat menyimpan file WordPress. Terus, pilih tab export pada menu export method. Pilih quick, lalu format SQL, dan klik go. Sekarang, upload file WordPress yang kamu download ke hosting baru. Kamu bisa pakai file manager atau FTP. Di video kali ini, aku bakal jelasin pakai file manager. Begini caranya. Masuk ke file manager, lalu buka directory public underscore HTML, dan pilih upload. Kamu bisa klik tombol select file atau drag and drop files. Setelah proses upload selesai, balik ke file manager dan kamu bakal lihat file yang sudah di-upload. Klik kanan pada file tersebut, lalu pilih extract. Pastikan file ter-extract di directory public underscore HTML, terus klik tombol extract files. Setelah upload file WordPress, sekarang kamu perlu buat database MySQL di hosting melalui chip panel. Untuk caranya, kamu bisa tonton video cara membuat database MySQL di chip panel berikut. Jika database MySQL telah dibuat, import file MySQL yang sebelumnya kamu export di php myadmin. Terakhir, edit file wp-config.php di hosting baru. Silakan ubah tiga nilai berikut. DB underscore name menjadi nama database MySQL. DB underscore user menjadi username database MySQL. DB underscore password menjadi password user MySQL. DB underscore host menjadi database hostname. Pilihan kedua, pindahin hosting WordPress pake plugin cloning. Sebenernya ada banyak plugin yang bisa dipakai, tapi aku rekomendasikan pake plugin wp-clone by wp-academy, soalnya gampang dipake dan fiturnya lengkap. Nah, begini caranya. Install dan aktif plugin wp-clone pada dashboard terlebih dahulu. Setelah plugin aktif, pilih menu wp-clone pada dashboard, lalu klik tombol create backup. Tunggu proses backup. Lama prosesnya tergantung dari ukuran file WordPress. Kalau file backup sudah berhasil dibuat, klik tombol copy URL. Sekarang, ulangi proses install plugin wp-clone di WordPress hosting yang baru. Setelah aktif, klik menu wp-clone di dashboard, paste link backup yang kamu copy di kolom restore from URL. Centang kotak I agree, dan klik tombol restore from URL. Udah deh, kamu tinggal tunggu proses restore file selesai dalam beberapa menit. Kalau notifikasinya sukses sudah muncul, berarti restore sudah berhasil. Gampang kan? Pilihan yang ketiga ini khusus untuk pindahin file dari hosting WordPress.com ke self-host. Tenang, caranya nggak sulit kok. Begini caranya. Pertama, login ke admin area WordPress.com, terus pada dashboard, klik tombol settings dan pilih tab export. Lalu, pilih tombol export all. Hasil file dari export ini akan berbentuk zip. Selanjutnya, klik tombol download file zip. Setelah berhasil download, ekstrak file tersebut. Sekarang, masuk ke dashboard WordPress hosting baru kamu. Pilih menu tools dan klik tombol import. Selanjutnya, cari dan klik menu WordPress. Kamu akan melihat tampilan untuk menginstall plugin WordPress importer. Klik tombol install now. Aktifkan plugin dengan klik active plugin dan run importer. Klik choose file, pilih file.sml yang tadi di extract dan file zip. Lalu, klik tombol upload file dan import. Selanjutnya, kamu bakal diminta menentukan author untuk konten yang di import. Supaya lebih mudah, pilih aja bagian assisting user. Lalu, centang kotak download and import file attachment. Dan klik submit. Setelah itu, kamu tinggal tunggu aja proses file import selesai. Dan berhasil. Oh iya, cara ini cuma akan mentransfer postingan halaman dan media file aja. Untuk plugin dan template yang kamu pakai sebelumnya, harus kamu install lagi di hosting yang baru. Nah, itu tadi 3 pilihan cara mindain website ke hosting yang baru. Setelah kamu lakuin salah satu caranya, kita lanjutin arahan domain ke nameserver hosting baru. Begini caranya. Pertama, login dulu ke member area niaga hoster, terus pilih tab domain, lalu klik tombol kelola pada domain yang kamu pengen. Terus klik tab nameserver dan tambahkan nameserver di kolom yang tersedia, lalu klik update. Itu tadi cara pindahin hosting WordPress ke layanan hosting yang baru. Caranya memang panjang, tapi step-stepnya nggak sulit kok. Kalau kamu masih punya pertanyaan atau komentar, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Terus jangan lupa buat like video dan subscribe channel ini. Pastiin juga kalau kamu udah follow semua social media niaga hoster, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Jadi segitu dulu, kita ketemu di kesempatan lainnya. Sampai jumpa!